9 Alasan Penting Untuk Menghindari Berdebat Dengan Seorang Narsistik Berdebat dengan seorang narsistik bisa jadi hal yang menakutkan. Si narsistik, dengan rasa mementingkan diri sendiri yang berlebihan dan kebutuhan yang tak henti-hentinya untuk divalidasi, memiliki serangkaian sifat dan perilaku unik yang membuat berdebat dengan mereka menjadi perjuangan yang berat. Berikut ini ada 9 alasan penting mengapa sebaiknya menghindari berdebat dengan si narsistik. 1. Berdampak Buruk Bagi Kesejahteraan Emosional Berdebat dengan si narsistik dapat berdampak buruk pada kesejahteraan emosional Anda. Mereka menggunakan taktik manipulatif, gaslighting, serangan pribadi, dan mengalihkan kesalahan kepada Anda. Serangan emosional yang tak henti-hentinya ini dapat menyebabkan kecemasan, depresi, dan berkurangnya rasa harga diri bagi Anda yang terlibat dalam perdebatan dengan mereka. 2. Keterbatasan Kapasitas Empati Anda harus ingat bahwa si narsistik memiliki keterbatasan kapasitas empati. Mereka lebih peduli untuk menegakkan citra diri mereka yang terdistorsi dan memuaskan kebutuhan mereka sendiri. Upaya Anda untuk mencari kompromi, belas kasih, atau pemahaman akan seringkali ditanggapi dengan penolakan atau penghinaan, yang menyebabkan frustrasi dan tekanan emosional lebih lanjut. 3. Konflik Yang Meningkat Si narsistik sangat suka terlibat dalam konflik dan perebutan kekuasaan, dan terlibat dengan mereka dalam sebuah argumen memberi mereka platform untuk memperkuat perselisihan. Mereka memiliki bakat untuk mengubah perselisihan yang paling sederhana menjadi pertempuran besar-besaran. Eskalasi ini tidak hanya semakin menyulut ego mereka tetapi juga memperpanjang argumen, sehingga tampaknya mustahil untuk mencapai resolusi. 4. Memicu Suplai Narsistik Si narsistik mendambakan perhatian dan validasi. Terlibat dalam argumen dengan mereka secara tidak sengaja memberi mereka suplai narsistik, memenuhi kebutuhan mereka yang tak terpuaskan akan validasi. Bahkan jika argumen tersebut berakar pada perhatian yang tulus atau bukti faktual, mereka akan memutarbalikan narasi agar sesuai dengan ego mereka dan memanfaatkan energi emosional dari Anda yang mereka hasilkan. 5. Mengalihkan Perhatian Dari Solusi Yang Konstruktif Berdebat dengan si narsistik seringkali merupakan tindakan yang sia-sia, karena fokus mereka terpusat pada pembuktian bahwa mereka benar daripada mencari solusi yang produktif. Dengan terlibat dalam perdebatan dengan si narsistik, waktu dan energi yang berharga yang dapat digunakan untuk menemukan resolusi malah terbuang sia-sia pada pertempuran ego yang sia-sia. 6. Gaslighting dan Manipulasi Si narsistik ahli dalam gaslighting dan manipulasi. Mereka memutarbalikan kenyataan, mendistorsi fakta, dan membuat Anda mempertanyakan kewarasan Anda sendiri. Terlibat dalam argumen dengan si narsistik hanya memungkinkan mereka untuk lebih jauh menggunakan taktik beracun ini, sehingga semakin sulit untuk mempertahankan perspektif Anda yang jelas dan mempertahankan posisi sendiri. 7. Serangan Pribadi dan Kelelahan Emosional Si narsistik cenderung menggunakan serangan pribadi saat dikritik atau ditentang. Berdebat dengan mereka dapat membuat Anda terpapar pelecehan verbal dan pelecehan emosional. Serangan negatif yang terus-menerus dapat menimbulkan konsekuensi emosional yang parah, menguras energi vitalitas, dan menyebabkan perasaan kelelahan emosional bagi Anda. 8. Mereka Sebenarnya Tidak Berdebat Dengan Anda Saat Anda terlibat dalam perdebatan sengit dengan seseorang, penting untuk mempertimbangkan apakah mereka benar-benar terlibat dengan Anda, atau apakah mereka sedang bergulat dengan iblis dalam diri mereka. Kata-kata dan perbuatan mereka mungkin merupakan manifestasi dari trauma atau rasa sakit yang belum terselesaikan, dan mereka sedang berjuang untuk menghadapi masalah dan masa lalu mereka dengan cara menjebak Anda dalam pertempuran sengit. 9. Melindungi Kesejahteraan Pribadi Menghindari perdebatan dengan sinarsistik berarti melindungi kesejahteraan pribadi dan menjaga hubungan yang sehat. Orang-orang ini seringkali tidak mungkin mengubah perspektif atau perilaku mereka, sehingga membuat perdebatan menjadi tidak produktif dan merusak. Sangat penting bagi Anda untuk dapat mengidentifikasi kapan harus melepaskan diri, memprioritaskan self-care, dan fokus pada pengembangan hubungan yang bermakna dengan orang-orang punya empati dan pengertian. Terlibat perdebatan dengan sinarsistik dapat menjadi pengalaman yang menguras mental dan emosional yang jarang mengarah pada penyelesaian atau pertumbuhan. Kapasitas terbatas para narsistik untuk berempati, kemampuan untuk meningkatkan konflik, dan taktik manipulasi yang digunakan oleh para narsistik membuat Anda perlu menghindari konfrontasi dengan mereka. Dengan memahami alasan penting untuk menghindari pertengkaran dengan para narsistik, Anda dapat lebih melindungi kesejahteraan emosional Anda saat harus berhadapan dengan sinarsistik.